Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Bahwa sebenarnya lagu ini belum dirilis dan belum ada judulnya Siapa yang akan jadi model video klip lagu ini? Tadi kamu naik apa? Karena udah ada rapnya Baiknya kamu mau bocorin nggak? Bagaimana? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Terus mengingatmu memikirkanmu semua tentang dirimu Halo semuanya kembali lagi di Judika Duma Channel hari ini Kita ada Aduh-duh-duh Di Judika ada krep Spongebob Ada krep Ada krep Ada krep Krep Spongebob Ada krep Ih kecil banget Halo guys Ih krepnya kecil banget Kalau di water Tadi jalan-jalan nih lihat Ya jalan-jalan Tuh Itu sekedar Intermeso Pak Intermeso itu temennya Inter Milan guys ya Ya itu tadi Lagu kesukaan aku Lagu kesukaan Duma Dan juga Lagi kesukaan orang-orang sekarang Ibu-ibu kan yang WA kamu nanya lagu itu kan? Banyak ada ibu-ibu Ada yang bapak-bapak juga Yang bertanya bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Jadi Banyak yang nanya sebenarnya Oh Judika ini lagunya di mana Aku kok cari di Di Google Di Youtube Belum ada Terus di Digital Platform kok belum ada gitu Jadi kita mau Kasih tahu ke kalian Lagu ini Sekarang sudah viral Di Youtube Nih buktinya Bagaimana kalau aku tidak Baik-baik saja Terus mengingatmu Memikirkanmu Semua tentang dirimu Bagaimana Nah itu tadi Tiktok juga Tadi di Youtube Iya Emang di Youtube viral? Iya Iya Di Tiktok Jadi di Tiktok Juga viral Kalau kayak gitu Fira aja Pakai biar lucu Terus banget sih ngomongnya Lagi Gini loh Lagi Jadi Youtube Emang di Youtube Youtube juga viral Semua Di dunia Angkasa luar juga viral Yang banyak aku lihat tuh di Tiktok Iya Jadi udah viral di Tiktok Terus orang bikin Banyak Apa ya Banyak video Tentang mungkin perasaannya mereka Juga Tapi back soundnya lagu ini Gitu Dan mereka belum tahu bahwa Sebenarnya lagu ini Belum dirilis Dan belum Ada judulnya Ya Tapi lagu ini pertama kali Dibawain Judika itu di Duma Judika Show Iya DJ Show Karena waktu itu Bintang tamunya Maria Terus Ngobrol-ngobrol soal lagu Karin dan lain Terus Judika minta Coba nyanyiin yang ini Gitu Nah akhirnya dari situlah Diambil Potongan Pas ngobrol itu Sebenarnya Pak Yang diambil Akhirnya ada orang Yang masukin di Tiktok Di Instagram Iya betul Di Youtube Nah Karena responnya bagus Akhirnya Aku bilang sama dia Udah itu keluarin aja Jadi singlenya kamu Gitu Dan Kita pikir ya Harusnya dalam waktu dekat ini ya Pak Dalam waktu dekat ini Kita mau coba Tapi Yang aku mau ceritain Sebenarnya Satu hal lagi kan Kenapa lagu ini bisa relate Sama orang Walaupun Lagunya belum rilis Itu kan jarang kan Ini baru terjadi juga Di Apa Di Single Di single ku Yang belum Belum ada Maksudnya di karir bermusik lah Ini baru terjadi Dan tadi Duma udah cerita Kalau ini ada di DJ Show Waktu itu Maria datang Terus kita suruh Bawain lagu ini Waktu itu ceritanya Sebenarnya pengen Pengen Maria itu Dapat lagu yang 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 bertema Apa ya Indonesia Tapi Notasinya itu bagus Terus gitu Aku Cobain Cobain Bawain Ya kita ngobrol sambil Sambil lihat Sambil jagain anak-anak Ya maklum ya Kita udah Punya anak 2 Umur Berapa ma 5 dan 6 5 tahun Satunya disana Satunya disana Satunya disana Satunya disana Nah sementara kita bikin video buat kalian Karena kita juga pengen karya-karya kita Behind the story nya semua kalian tahu gitu Jadi waktu awal-awal pandemi aku buat banyak lagu Yang pertama itu tak mungkin bersama Terus tersenyumlah sobat untuk Apa untuk para garda terdepan para dokter dan tim yang menangani covid Terus lagu ini waktu itu pandemi aku Apa yang lagi happening Satu Sinetron ya Film ya Film seri Serial Di Netflix Itu Judulnya Crash Landing on you Chloe Nah Terus aku Ngomain Handphone Ya tapi ditonton begitu Aku ngobrol kamu Ya aku lihat di Instagram juga Oh gitu Jadi lihat di Instagram guys Aku ngobrol Ais sendiri Karena aku tahu ceritanya Kamu nggak ngomong juga aku tahu ceritanya Oh iya Tapi kan orang taunya kamu cuekin aku Enggak Mereka kan tahu Kalau the real life ya seperti itu Gitu ya Ya Kalau terlalu Gaim juga ya gimana gitu Karena aku cuma sebentar lihat ya Iya Tapi aku ngerasanya lama Karena aku pengen kau selalu memperhatikanku Bye 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 Oke jadi tadi pas pandemi Lagi happening film serial Chloe Crash Landing on you Aku juga tadinya ga ada nonton Ga pernah malah nonton film drama-drama Korea gitu Yang ada dia yang nonton Gaya sampai jam 2 pagi Ya maksudnya ga pernah sebelumnya Aku yang nonton Korea Dia yang nonton Korea Terus aku bilang kan Waktu itu kan aku ciptain lagu Biasanya dari hal-hal yang aku rasain Nah aku kan waktu itu Lagi ga ngerasain Sakit hati Gitu Bahagia udah lagunya Sampai air sampai kau jadi milikku Jadi Aku butuh inspirasi Akhirnya aku nonton film itu Dan Ya waktu Pertama nonton Wih Mulai nih tertarik filmnya Terus akhirnya sampai pagi nonton Nonton terus Sampai dimarah-marahin lah Karena nontonnya bisa sampai jam 3 jam 4 pagi gitu Dan aku Suka ceritanya Dan waktu si cewek itu Akhirnya kembali ke Korea Selatan Berpisah dari cowoknya yang ada di Korea Utara Jadi Aku buat lah lagu ini Karena ikut ngerasa sedih Atas perpisahan itu Dan 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 banyak juga orang yang ngalamin hal seperti itu Ya banyak orang yang ngalamin seperti itu Tapi maksudnya real ceritanya itu Dari perasaan si cewek ini Yang harus berpisah Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Mungkin dia ngebayangin si cowok ini kan sama-sama dijodohin nih Mereka Kamu gak tahu kan Ya enggak lah orang yang gak nonton Ya udah makanya aku diam aja main nempot aja Tuh guys Behind the song itu ternyata seperti ini Jangan kalian pikir bikin lagu tuh Gampang nih Diam pe bete sama gua Hehehe Jadi Mereka terpisah Akhirnya Si cewek ini Kan si cowok ini kan agak-agak jaim gitu Nunjukin perasaannya Walaupun penonton tahu Kalau dia itu cinta banget sama si cewek Nah Akhirnya pas perpisah Perasaan itu dituangin si cewek tuh Gimana kalau gua gak baik-baik saja ya Nah itu yang aku bikin jadi lagu Aku coba Aku apa Ngerasain apa yang dia rasain Jadi mudah-mudahan Buat kalian juga yang Mungkin relate sama lagu ini Suka Ya tunggu Singlenya akan rilis Sebentar lagi Ya oke Itu kan banyak orang yang Bilang berpisah atau putus gitu Tapi Ada satu pihak yang nganggap Gimana ya Pas putus Ada yang ngomong enggak kau Pasti baik-baik aja kok gitu Pasti ini juga akan Akan berlalu Atau kau akan Dapat penggantinya gitu Yang lebih baik Yang lebih baik atau apa gitu Cuman kan Kadang di satu sisi Akan ada yang berpikir Gimana kalau aku gak baik-baik aja gitu Gimana kalau aku selalu mikirin kamu Gimana aku selalu teringat kamu gitu Walaupun mungkin Kita udah beda nih Beda pulau Atau beda negara Atau beda visi Atau beda Keyakinan Atau beda apapun gitu Jadi Pasti akan relate sama Orang yang pernah putus Biasanya yang lebih jaim tuh Cek apa cowok sih mah Dan gak jadi gitu loh Yang jaim Maksudnya kayak gitu Yang biasa ngeluarin kalimat-kalimat Kayak gitu tuh Cowok apa cewek Menurutmu Maksudnya Kan padahal dia butuh gitu Tapi Sebenernya yang ngomong kayak gitu Banyakan cewek Tapi Pada prakteknya Yang ngalamin Sama Yang gak diomongin Cowok Iya Karena gini Banyak Cewek kan banyak yang bilang Sama temennya misalnya Gimana ya Kalau aku gak baik-baik aja Atau gimana ya Kalau aku sedih Cewek akan begitu Tapi cowok kan lebih diem Gak akan mungkin dia ngomongin gitu Tapi bisa jadi Ketika dia putus Dia memang gak baik Dan dia gak bisa ngelupain mantannya Atau Sampai kapanpun Dia masih inget mantannya gitu loh Dan itu gak pernah ada orang yang tau gitu Jadi Cewek cowok itu bisa jadi sama Tapi kemungkinan yang sering ngomong gitu pasti cewek Tapi yang ngalamin tanpa diomongin Biasanya cowok Setuju gak? Kalau setuju komen di bawah ini Komen Komen Setuju gak sama aku? Yang cewek dan yang cowok Ayo yang cowok juga komen ya Bener gak? Apa yang dibilang Duma tadi Jadi kalau cowok kadang-kadang jaim Tapi Sosok meninggalkan sosok kuat Padahal kalau lagi Lagi galau Istirahnya terjun Yang paling terjun bebas itu cowok gitu Iya Kalau cewek mungkin diomongin gitu Atau temennya diomongin Eh tapi sebentar lagi move on Dan Ya udah sama yang lain kali gitu Tapi Ada juga sih yang mungkin gak move on move on gitu Tapi kebanyakan sih yang gak diomongin pasti cowok Tapi dia akan Ngalamin hal itu Dan mungkin Dia akan ingat terus Tanpa ada orang yang tahu Gak tau ya bener apa enggak Coba di komen deh Jujur 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 Coba kamu mah Ini kan Itu kan Kalau di tiktok Yang lagi viral itu kan masih refnya Iya Belum ada baitnya Belum ada Aku bocorin Udah ada baitnya Udah beres semuanya Aku bantuin dia Iya Bikin lirik bagian belakang Banyak kok lagu dia yang aku bantuin liriknya Seperti Seperti Apa lagu dia pasti karena dia selalu muter atau selalu nyanyi Dua baris aja Dua baris Dua baris di depan Andai depannya Andai aku bisa mengulang waktu Aku tak ingin mengenamu Swim Jangan Jangan spoiler lagi sulit Udah cukup Kalau udah itu keluar tadi Udah ga suruh lagi Pokoknya tunggu Video clipnya juga Ini dalam banget Kalian tungguin Pokoknya aku persembahkan Buat kalian semua yang lagi Tidak baik-baik saja Tapi sok baik-baik saja Dan masih bertanya-tanya Mungkinkah Mungkinkah Dan satu lagi nih PR kalian Selain tadi kalian komen soal itu Nah sekarang untuk cewek-cewek Komen film apa Yang kalian mau dibuatin judika Lagunya Karena film itu bagus banget Atau serial juga boleh Film apa aja dari mana dari negara apa Terserah Nanti kita akan tonton Berarti kalau kamu selalu Aku akan bisa begadang guys Nonton film Please komen-komen yang banyak Ya kan satu serial doang Satu serial satu lagu Karena setelah aku melihat Hasil dari lagu ini Liriknya dalam gitu Dan dia bisa ngelakuinnya gitu Oh berarti kita request aja Kalian komen Judul Serial Korea Terserah film Apa aja dari negara mana aja Juga bisa yang kalian rasa Dalam banget Kalian merasai Lagu Untuk nextnya Betul Tapi untuk berikutnya Kita akan minta tolong juga Sama kalian Siapa yang akan jadi model Video klip lagu ini Setelah ini kita akan bahas Di Judika Duma channel Jangan lupa subscribe Share Like and comment Bye bye Baik-baik saja Terus mengingatmu Memikirkanmu Semua tentang dirimu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax